Intro Saya lanjutkan dua sisi Bapak Heikal, tadi Bung Arya menyebutkan kehadiran delegasi atau parlemennya Israel di IPU tahun lalu Maret di Bali itu malah gak diributkan kenapa yang ini kok heboh sekali Ya, pertama itu pendapat dari satu orang, mungkin Pak Padizon yang bisa menjelaskan kehadirannya mereka disana, kita ini mewakili, mewakili representatif terus terang aja, bulan Desember saya kesana, Januari saya kesana, Februari saya kesana akhir Maret saya kesana, jadi saya tuh bergaul dengan rakyat disana dan Israel juga melarang tuh banyak negara masuk ke tempatnya mereka, terus yang paling perlu digarisbawahi ini gak ada hubungannya dengan politik gak ada hubungannya, lalu bagaimana teman-teman ini menerjemahkan pidato Presiden Pak Jokowi tanggal 7 bulan Maret tahun 2016, apa Pak Jokowi bilang bila perlu diwacanakan boykot dagang terhadap berang-berang daripada Israel coba jelaskan itu, apakah itu urusan politik atau tidak, eh ini Presiden yang ngomong loh ya, Presiden di depan 57 negara, oke karena urusannya adalah urusan government, urusan pemerintah, Pak Jokowi urusan dagang, makanya tadi kalau kalau Babe Haikal menyebutkan tentang sahabat saya Fadlizon sahabatku, kalau bukan sahabatnya Faikal, saya punya sahabat itu Fadlizon kita semua sahabat dia itu ketua badan kerjasama antar parlement Republik Indonesia saya pernah menjadi anggotanya 3 tahun karena itu menjelaskan tentang yang begini saya mengerti mereka datang di IPU di Interparlementary Union untuk menjelaskan tentang persoalan-persoalan domestik mereka itu kita gak usah bahas karena Fadlizonnya gak ada disini pertanyaannya adalah Presiden 2016 bilang akan boykot produk Israel tapi kosongan sikap dia perlu diwacanakan cuma karena Babe Haikal tidak menjelaskan dua perkara penting kalau tindakan Israelia laknatullah itu memperlakukan Palestine seperti itu diwacanakan makanya tadi Presiden menggunakan kata-kata diwacanakan pemboykotan itu itu yang tadi saya bilang Babe Haikal juga tidak menjelaskan awal dan akhir jangan motong-motong penjelasannya supaya umat ini mendapatkan pencerahan dari orang-orang pintar yang dulu disini sudah jelas itu semua sudah jelas merifer bahwa Presiden saya bilang mewacanakan apabila penjajahan itu diteruskan apabila penindasan itu diteruskan akan diwacanakan artinya saya mau bilang begini tidak bisa lepas urusan politik dengan urusan dagang urusan politik dengan olahraga gak bisa dilepaskan itu sebentar disaat Babe bilang itu gak bisa dilepaskan ini dubes Palestina sendiri bilang silahkan Indonesia Israel kalau mau datang ikut bertanding berlaga di piala dunia gak apa salah kita lihat sebentar jangankan dubes Palestina piala dunia U20 Palestina tidak masalah Israel ke Indonesia bagaimana itu jangankan dubes Palestina raja-raja Saudi raja Yordan raja siapapun berkata tetap aja kita lebih memihak kepada konstitusi kok oh iya kalau itu gak ada masalah dari awal saya bilang itu tidak ada masalah Babe Haikal konteksnya gini Babe kenapa kok masyarakat Indonesia repot-repot sementara perwakilan pemerintah Palestina di Indonesia itu masih bisa menerima ini ajang olahraga loh bukan ajang politik Palestina berkata begitu Indonesia lebih cinta dengan para pahlawannya dia mau ngomong apapun menurut saya menurut saya sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Dubes itu gak tepat juga ngapain dia ngomongin soal Indonesia itu kan harusnya menjadi kebijakan dan langkah politik yang apa namanya berangkat dari sanubari bahwa kita ini berbasis pada apa namanya pembukaan UD45 itu konsekuensinya adalah menolak kehadiran Israel ke sini kalau Dubes ngomong begitu ya itu buka urusan dia tapi ini adalah urusan kita masyarakat yang tadi Babe Haikal sudah mengatakan lalu ormas-ormas kita sudah tahu bahwa sekarang ini sudah banyak reaksi memang beda dengan situasi tadi ya yang diceritakan tadi tahun itu ya itu situasi politik di Timur Tengah berbeda sekali sampai antara tahun-tahun tadi yang apa namanya pertandingan yang disebutkan oleh Adinda Ngabal itu tadi itu sudah banyak peristiwa yang mengenaskan di Palestine jadi ada titik kulminasi kalau boleh saya menyebut gitu ada titik kulminasi dimana kejenuhan masyarakat terhadap kebiadaban Israel itu sudah semikian rupa nah ini Indonesia sudah gencar-gencarnya juga sudah lama ini kalau kita terima kita melukai setidaknya 57 negara apa kita mesti melukai 57 dan mengambil satu negara 57 negara itu sebentar jangan juga membuat framing kayak begitu memang begitu bukan framing memang itu jadinya dengar baik-baik Duta Besar Palestina di Indonesia menjelaskan bahwa dengan peristiwa U20 ini mereka merasa yakin saya yakin-yakinnya bahwa tidak akan merubah sikap pemerintah Indonesia untuk terus memperjuankan Palestina itu yang pertama dan yang kedua dia bilang apa dia menyadari benar bahwa Indonesia sebagai host sebagai tuan rumah aturan ini diatur dengan aturan FIFA itu mereka semua sadar dan tahu belum lama Qatar memberikan peraturan untuk negaranya sendiri FIFA mesti mengikutin peraturan yang menghormati negara kita Qatar mengeluarkan dua perkara terkait dengan apa terkait dengan kepentingan dalam negerinya bukan urusan FIFA kita mengerti itu aturannya saya mau berpikir gini aja kan pemerintah kita punya beberapa hal yang harus dikedepankan tahun ini ada G20 tahun lalu ada segala macam ada MotoGP banyak lah event-event internasional lah pokoknya andaikan kita menolak Israel datang ke sini dan kemudian konsekuensinya adalah FIFA mencabut memindahkan venue lalu bagaimana itu aja sih yang harus kita ada potensi itu misalnya kalau misalnya Indonesia ada kondisi bisa aja karena kan FIFA punya aturan yang sudah sangat jelas tidak memisahkan itu tadi politik dengan olahraga ya FIFA memang sering sering standar ganda sih tapi itu sudah jelas ada di aturan mereka bahwa politik dan olahraga adalah dua hal ada Bung Arya masih bersama kita sebentar Pak Nonton Bung Arya Bung Arya ya ada gak potensi itu misalnya Indonesia memang tidak bisa kondusif banyak penolakan kemudian FIFA mencabut posisi Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 bisa seperti itu kemungkinannya ya kalau bisa terjadi bisa terjadi dan itu dicabut dan konsekuensinya ya bagi tepak bola Indonesia cukup berat ya karena nanti karena ini pen rumah loh kita jadi kita akan mungkin saja ada sanksi yang membuat kita akhirnya di ban di seluruh pertandingan internasional yang berubah sama FIFA bisa juga misalnya kita tidak lagi terlibat di seluruh pertandingan mau di ASEAN kayak di TG kayak apapun itu itu bisa terjadi mungkin beberapa tahun bisa jadi ataupun di Indonesia sendiri pun seluruh pertandingannya tidak akan diaktif lagi sebagai bagian dari FIFA jadi kita akan menjadi negara yang akan dikucilkan dalam sebuah cepat bola dunia oke itu konsekuensinya Pak Noto pandangnya Mbak Haryan begitu tapi kalau kita bisa lihat dari sisi independensi negara kita justru itu membuat negara kita semakin berwibawa tidak bisa diatur oleh siapapun walaupun konsekuensinya Indonesia akan dikucilkan FIFA tidak bisa ikut terlalu berlebihan kalau Mbak Haryan dikucilkan ke semua negara terlalu berlebihan kita bisa berdiri sendiri di atas negara kita dengan berwibawa Indonesia itu Indonesia dan rakyat sepak bola republik ini punya cita-cita menjadi tuan rumah piala dunia FIFA di tahun 2036 Andi betul caranya adalah langkah pertama ini kita menjadi tuan rumah untuk U20 itu sebabnya pemerintah sebagai host pelaksana di sini PSSI memberikan jaminan penuh dan tidak ada urusannya kita dengan urusan Israel ya Habibi ini urusan orang yang aturannya dengan bola dengan FIFA sorry paralel dengan itu kita juga mau ngebit untuk jadi utuhan rumah Olimpiade Olimpiade tidak ada kualifikasi Israel bisa ikut gitu saja tidak ada kualifikasi pertaruhannya ada beberapa ajang olahraga internasional kita yang akan ikut ya tidak ada masalah kita mesti tunjukkan bahwa kita negara yang kuat dan berwibawa kita tidak bisa diatur oleh FIFA tidak bisa begitu ceritanya sebentar lebih Pak Noto bagaimana poin-poin saya soal olahraga olahraga apa saja saya kira baik-baik saja problem kalau bagi saya bagi MUI terutama problemnya bukan soal olahraganya soal kehadiran orang Israel ke Indonesia ini yang di bawah ini ini yang penting menjadi perhatian dari pemerintah sebetulnya memang bukan tugas PSSI bukan tugas PSSI untuk mengamankan itu tugasnya Paul Hukam itu tugasnya Paul Hukam jadi maksud saya begini pemerintah itu harus harus mengerti betul bahwa ini nanti ini dugaan saya mudah-mudahan tidak terjadi tetapi dari dari perkembangan apa dari hari ke hari itu sudah menunjukkan kuatnya penolakan dari wakil-wakil masyarakat ini jangan dibiarkan pemerintah mau bersikap gimana mau tetap jalan kemudian mereka kemudian melakukan perlawanan yang sangat intens dan kemudian menimbulkan konflik menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat ini kan mengorbankan rakyat rakyat kita sendiri masyarakat kita sendiri jadi saya kira saya kira ini masih cukup waktu ya satu bulan kurang lebih untuk membatalkan bukan untuk mempertimbangkan ulang jadi harus membaca aspirasi masyarakat selama ini ini belum Mbak belum pemerintah belum menyerap aspirasi oke lalu bagaimana tadi yang Yusuf bilang bahwa Indonesia juga akan biding jadi tuan rumah piala dunia gak apa-apa olimpiade juga disitu Israel juga akan jadi peserta asal jangan sampai menjual kepribadian kita loh gak diajang dua olahraga ini juga Israel akan jadi peserta juga kan disitu itulah maksud saya penolakan Israel penolakan terhadap apa namanya tim Israel ke Indonesia nanti untuk U20 itu adalah alasan tadi yang paling utama memang kita harus jaga yang tadi Dinda Ngabalin saya sebutkan berkali-kali pembukaan U20 45 ini harus kita jaga tapi jangan juga kemudian Dubes Palestina ikut berbicara soal itu dan FIFA harusnya menghormati juga watak karakteristik filosofi harapan saya jawab boleh dijawab nanti kita jeda dulu jawabannya nanti Bunga Balin usai jeda dua sisi kembali